Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan terima kasih Satu sekadaran kawan-kawan Pemudatani dari Desa Sri Madaya Yang sudah mengeluarkan wakunya Untuk acara penyuluhan hari ini Nah pertama namanya Saya perkenalkan Nama saya Rukman Dan saya dari sekolah Gak harap gak teman itu kan Nah pada kesempatan itu Sebenarnya Saya akan Melakukan penyuluhan tentang Bagaimana cara membuat Konten Untuk di Youtube atau TikTok Tapi fokus saya adalah Di Youtube Pertama konten pertanian Menurut saya konten pertanian Atau Youtube Sebenarnya ada yang lebih Apa Masternya daripada saya Bangkasan Loka Beliau sudah berapa Berapa puluh ribu Bangkasan Subscribernya 50 ribu 30 ribu subscriber Jadi saya Berapa puluh ribu subscriber Untuk sambil dengan Berlindungan dari Dari sekedar hobi atau Bisa Bisa juga Ngesilkan Nah Itu acara Selanjutnya kita langsung Ajak ke materi Nanti sih kita Perlu membuat konten Ternyata Berdasarkan hasil Pengkajian yang saya lakukan Di Kabupaten Sabah Serangga Pertanian Melenial Ternyata yang paling sering digunakan oleh Pertanian Melenial Adalah Facebook Untuk mencari informasi Sebutan pertanian Facebook Skornya Banyaknya 140 Kemudian Mesosial kedua adalah Youtube Jadi Selain Facebook Kurang juga Banyak yang cari Menggunakan Youtube Nah selain dari Youtube Yang ketiga adalah Whatsapp Tempatnya Whatsapp grup Jadi Biasanya Lebih cepat Respondnya Di Whatsapp Atau WA Kemudian Yang Tempat Tempat adalah TikTok Jadi Tidak Kini Kepasitor Banyak orang Sudah menggunakan TikTok Jadi Banyak yang memang Awalnya Joget-joget Sekarang Ternyata Di TikTok Banyak juga Informasi Sebutan Pertanian Bisnis Kemudian Dualan Jadi Dunia Tiktok Berat-berat-berat Dilambah Dunia Pertanian Kemudian Yang Terakhir Adalah Instagram Nah Kesempatan Pada Itu Saya Akan Mengajarkan Membuat Pertanian Youtube Ngapasih Memilih Youtube Ya kan Dan Pertanya Adalah Youtube Banyak Channel Jadi Ada Channel Pertanian Ada Channel Apu SD Tutorial Musik Segala Macam Ada Di Youtube Kemudian Dia Bentuknya Video Sehingga Kalau Ada Istilahnya Penjelasan Bisa Lebih detail Dibandingkan Misalnya Kita Bertanya Di Di Lugia Misalkan Kita Beranakan Kata-kata Maksudnya Si Anulis Misalnya Contohnya Tapi Yang Seorang Salah Faham Misalnya Kata-kata Keluar Misalnya Anulis Anulis Kemana Keluar Kan Bahasa Ini Oh Keluar Kan Macam Seri Satu Kata Tapi Bisa Beda Maknanya Tapi Dengan Video Ya Lebih Lebih Jelas Kemudian Ini Banyak Orang Tak Nonton TV Bermud Kita Tentang Kita Yang Mudah-mudah Lebih Karena Nonton TV Atau Lebih Karena Nonton Youtube Youtube Lihat Pela Simpul Munt TV Tajak Kan Iya Tanya 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 Bisa Nyapatkan Bisa Lada Dekan Kita Tanya Bisa Kita Capatkan Dan Ada Batasan Jam Tayang Misalnya Jam Tayang Jam 7 Sampai Jam 5 Jam 7 Jam Sampai Jum Bede Dengan Youtube Jum Berapa pun Bisa Kita Nonton Nekan Bisa Ada Yang AC Tengah Satu Bisa Kita Capatkan Kemudian Iklannya Pudah Banyak Kemudian MUTV Kita Repotkan Misalnya TV Kita Standbykan Disi Ya Otomatis Kita Nonton Kita Ke Uang TV Atau Yang Di Kota Bisa Ya Ya Dan Praktisan Youtube Kemudian Kelebihan Youtube Bisa Membangun Brand awareness Atau Setelahnya Membangun Macam Makasan Makasan Longa Identik Dengan Channel Pertanian Cabi Misalkan Kurang Tahunya Selongaya Kontentrator Tertabih Ayah Namanya Brand awareness Artinya Kurang Kanal Hasan Sebagai Youtuber Bindang Cabi Kemudian Yang Cantawannya Lebih luas Menusahnya Youtube Facebook Terbatas Mungkin Perteman Perteman 5 000 Nah Sumpah Tersilat Yang Pertanian Sementara Youtube Bisa Sampai Tidak Terbatasan Kemudian Sebagai contoh Channel Bangla Sonoma Sumpah 30.000 WS Sumpah Selain Di Youtube Pun Dia Sampai Ada Logaritma Atau Pencarian Berdasarkan Kesukaan Misalnya Kita Juga Nyari Konten Pertanian Maka Yang Muncul Berikutnya Adalah Video Video Pertanian Jadi Misalnya Kita Suka Cari Seputar Masin Yang Muncul Berikutnya Adalah Seputar Masin Aya Gestima Youtube Logaritma Kemudian Sempatan Youtube Saya Memperkenalkan Channel Youtube Saya Yang Menurah Menurut Seribu Saya Pakai Seran Pakai Kasian Menurut Seribu Teratis Untuk Di Konten Saya Sendiri Video Yang Paling Banyak Di Tonton Adalah Tutorial Cara Mengoperasionalkan Mesin Panen Padi Penonton Paling Banyak Beruduk Ribu Dan Yang Kedua Adalah Cara Membuat Asap Cair Penonton 19 Ribu Menurut Saya Perhatikan Dari Channel Saya Ada Penonton Cuma 14 97 Tapi Ada Seribu Latihan Dan 11 Saya Perhatikan Menurut Menurut Channel Itu Video Itu Banyak Salah Satu Faktor Adalah Talent Atau Model Saya Paling Model Yang Satu Tapi Menurut Saya Ternyata 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 Meskipun Ternyata 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 Perlu Biar Dalam Membuat Bagi Dan Kita Bagaimana Supaya Menarik Orang Untuk Menonton Channel Kita Dari Saya Anak Ngetes Nanti Sambil Diburkan Kita Jeluk Sambil Diburkan Kemudian Channel Saya Sebenarnya Fokusnya Di Pertanian Ini Agak Banyak Kemudian Dalam Kita Membuat Konten Tentu Kita Perlukan Langkah-langkah Dalam Membuat Video Ternyata Dalam Membuat Video Ada Tiga Tahapan Yang Pertama Namanya Praproduksi Atau Sebelum Kita Mola Yang Kedua Produksi Atau Pada Saat Mola Yang Ketiga Pas Produksi Setelah Mola Video Apa Kegiatan Nah Kegiatan Praproduksi Ya Dia Dalam Proses Bagaimana Cari Misalnya Kau Dapatkan Hidup Konten Jadi Misalnya Eh Aku Nak Mola Konten Akben Misalnya Kani Oh Misalnya Saya Nak Mola Konten Seputar Petani Yang Berhasil Ataupun Kegiatan Sehari-hari Saya Perlu Dipikirkan Misalnya Saya Nak Mola Tentang Seputar Pertanian makanya yang harus saya lakukan adalah cari konten-konten yang seputar pertanyaan juga misalnya saya nyari channel penuluh pertanyaan lapangan sehingga saya punya gambaran kira-kira konten pertanyaan itu tidak dipoleh seperti apa gue juga misalnya kawan-kawan nak nyari nak mau lah konten bengkel motor makanya carilah konten yang seputar bengkel motor sehingga kita bisa melihat oh kemana sih orangnya tak mereksemasin atau terkait pertanyaan sehingga kita dapat ide-idea untuk malah konten pertanyaan kemudian sebentar ya di dalam yang ketiga adalah perlunya ada skrip atau skenario supaya misalnya kita nak malah film macam pengemasan rongkai mulai film nekwan misalnya film pendek perlu dibuat skenario supaya ceritanya ya dari awal sampai akhir oh dia tujuannya apa ya nekwan itu misalnya cerita nekwan sekolah tujuannya apa ya anaknya goalnya atau istilahnya sasaran tempatnya atau ternyata gimana cara memberantas putah huruf misalnya lewat nekwan orang nekwan membaca perlu disiapkan skrip atau naskahnya supaya topik pembahasan dan keluar dari yang sudah kita siapkan kemudian yang selanjutnya yaitu produksi nah pada saat produksi tentu kita membutuhkan alat-alat dan bahan untuk praktek yang paling paling penting cukup pakai HP ada HP yang kita biasa pakai dia paling sederhana kemudian strip port kita perlu juga strip port supaya dan dan megoyang-goyang bagi wacara atau lagi istasnya saat landakan dan sini mungkin ngontrol atau apa kemudian dengan adanya tripod kita ada kapak matangnya kemudian mic micnya perlu dua sebenarnya untuk memperjelas suaranya karena mungkin kita dalam pakai mic biasanya suaranya angin suaranya nafas yang masuk ke dalamnya tapi dengan mic biasanya lebih jelas suaranya kemudian yang ketiga adalah lightning atau pencayaan biasanya untuk content creator di tiktok pakai ring light atau lampu bilat seperti yang saya pakai biasanya untuk pencayaan di tiktok supaya ada misalnya di ruangan itu kan biasanya mempunyai satu visi yang ada terang supaya pencayaannya pas tapi mau di luar perabangan ya dan tapi sebenarnya ada namanya kami beli nanti untuk mantulkan cahaya tapi bukan cerami nanti nanti kemudian pada saat tampil adalah produksi nah pada saat kita mulai konten ya mulai persim atau peradakan jadi jangan sampai kita mulai video panjang jadi tidak ngeditnya payah mulai video panjang jadi kita pause bisa tapi kita pada saat ngeditnya payah tapi misalnya peradegan misalnya pakai jambu teks satu teks atau satu sheet sehingga mengenai kesalahan atau apa yang kita mudah dalam proses editing kemudian yang kedua adalah hindari menggunakan zoom jadi pada saat kita merakam jangan sampai kita nge-zoom di hp-nya tapi usahakan tangan kita atau perlengkapan kita yang kita majukan atau kita mundurkan jangan sampai kita nge-zoom pakai daya sepenuhnya nanti dia akan berpengaruh di kualitas gambar yang kita dapatkan yang ketiga isilah frame dengan sejumlah 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 maksudnya jangan sampai frame atau tayangan kosong misalnya jenderal dia apk misalnya sifat lewancara perunjuk adalah antara kayu atau pemandangan atau apk yang keempat adalah usahakan mengambil gambar yang detail jadi mendapat kita pagi misalnya kita 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 ambil video mungkin dari batangnya padennya mungkin ada amak-amaknya juga kita masukkan misalnya cerita bubina pagi lebih lengkap lebih bagus tapi jangan sampai terlalu ramai terlalu ramai artinya macam kita di pasar terlalu ramai sehingga kita tahu fokus pelajar pengen yang mana itu kemudian yang kelima adalah menggunakan angle yang berbeda jadi dalam pada saat ngambil sudut kamera jangan sampai hanya menonton menonton yang saya lakukan menonton karena saya perlu tampilan yang stabil tapi tapi kalau dalam membuat video biasanya penghasan yang ngambil pahamnya ngambilnya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah ada beberapa istilah dalam angle yang namanya eagle eye eagle eye artinya kita ngambil dari atas ngambil sudut pantang dari atas ada juga namanya croc eye atau sudut pantang dari mata ke atas contoh mata ke atas jadi ngambil angle ini adalah seperti itu dari bawah ada namanya sudut pantang mata ke atas nomor dari atas seperti itu dia namanya sudut pantang mata elang saya boleh di kemudian jangan sampai terlalu banyak menggunakan spesial efek biasanya kan kamera HP ini kan banyak efek efek mempercantik jangan sampai kita terlalu padahal kofusi ya nanti misalnya mungkin kita boleh efek rambut tanok rambut kek kepang jadi tampilannya bagus kemudian yang berapa gunakan penerangan di luar ruangan lebih terang tapi kalau di dalam ruangan lebih banyak lapunya supaya pencaya pencayaannya lebih bagus kemudian yang selanjutnya adalah pasca produksi atau ini proses edit nah proses edit kita akan menggunakan aplikasi capjut sebelumnya kawan sebagian dengan aplikasi capjut atau capjut apa saya nampilnya capjut 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 nah aplikasi biasanya banyak digunakan untuk mengolah konten tiktok kenapa saya lebih juga menggunakan aplikasi capjut kualitas video yang dihasilkannya HD tanpa harus kita berlangganan sedangkan aplikasi lainnya kita harus berlangganan untuk bisa dapat kualitas gambar HD nah caranya untuk download aplikasinya selama kita menggunakan di HP kita kita buka di Playstore kita pilih capjut kemudian kita download untuk lebih lengkapnya kita lihat kubilnya kita bisa lihat cara mendownload aplikasi capjut selamat penonton untuk video langkapnya nanti untuk video langkapnya nanti bisa tonton channel air sekarang kita langkap di channel ini saya ini saya terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.